Bripka RR jujur, ingin jaga nama baik ayah yang ternyata mantan Kapolsek, tak mau terus berbohong. Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Bripka Riki Rizal atau Bripka RR kini berani memberanikan keterangan jujur dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Pengacara menyebut, Bripka RR tak ingin menjelekkan nama orang tuanya yang merupakan mantan Kapolsek. Bripka RR juga tak mau terus berbohong. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat, Bripka Riki Rizal kini mulai berani melawan skenario Ferdi Sambo. Kuasa hukum Bripka RR, Zena Dinda Devega mengungkap, Bripka RR mulai terketuk pintu hatinya untuk bicara terbuka setelah bertemu dengan keluarganya yakni sang istri dan adiknya. Istri dan adik Bripka RR ternyata memintanya untuk bicara apa adanya. Bripka RR juga diingatkan bahwa ia masih memiliki keluarga dan anak yang masih kecil. Terlebih lagi, orang tua dari Bripka RR dulu pernah menjabat sebagai Kapolsek. Hal senada juga diungkap oleh kuasa hukum lain dari Bripka RR yakni Erman Umar. Erman Umar bercerita mengenai pertemuan istri dan adik Bripka RR dengan Bripka RR. Dalam pertemuan tersebut, keluarga menyinggung mengenai nama baik sang ayah. Bripka RR pun bahkan menangis setelah mendengar sosok ayah dan anaknya. Sementara itu, dalam kesempatan lain, Zena Dinda Devega mengungkap bahwa Bripka RR terbebani jika terus berbohong. Untuk diketahui, Bripka RR kini menjadi satu dari lima tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Barat alias Brigadir J. Dalam pengakuannya, Bripka RR melihat Irjen Verdi Sambo menembak dinding di lokasi pembunuhan Brigadir J yakni di rumah Dinas Duren III. Sampai jumpa di video selanjutnya.